Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi mempertanyakan persoalan pengajuan pengunduran diri Direktur dan Komisaris Siki Jai Sakti beberapa waktu lalu. Dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi tentang jawaban eksekutif terhadap pandangan LKPJ Pemerintah Kota Jambi beberapa waktu lalu, PJ Wali Kota Jambi Sri Purwadingsi mengungkapkan bahwa Direktur Siki Jai Sakti mengajukan surat pengunduran dirinya kepada Pemerintah Kota Jambi. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Jambi M.A. Fawusi mengungkapkan bahwa dirinya baru mengetahui akan persoalan pengunduran diri tersebut. Dikatakannya hal ini perlu dilakukan pemanggilan kembali terhadap kinerja yang telah dilakukan Siki Jai Sakti dan permasalahan yang dihadapi. Nah, Siki Jai Sakti saya baru tahu tadi ada pengunduran diri dari DIRU, Komisaris, kan lagi berproses, minta penanggung jawab penduduk seperti apa, alasan apa dia mengetahui diri. Kan memang kayaknya perusahaannya memang tidak sehat. Kita punya kesempatan kemarin untuk pengawalan ucah ternyata tidak berhasil. Sudah depan mata itu ada keuntungan, tapi salah manajemen teknis perakanan yang tak ada. Makanya berkibatku pihak ketiga yang jadi korban.